Baik, terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Kisah As-Sanyah Nas-Tati, Nas-Tamir Di Rasatana Metodologi Penelitian Awalan A'udhu Billahi Minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Nurus Samawati Masalu nurihi kamishkatin Fiha misbah Al-misbahu fi zujajah Az-zujajah tu ka'annaha Kaukabun durriyun Yukadu min syajaratin Mubarakatin zaitunatin La syarkiyatin wala warfiyatin Ya kadu zaitu Ba'judi'u walau lamtas Tamsas kunar Nurun ala nur Yahdillah binurihi mayyasha Wa yadribullahu al-amsala Lin nasi Wallahu bi kulli shay'in alim Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Fi riwayatin towilah Yaqulu Yatlu'u alaikumul ana Rojulun min ahlil jannah Wa qala fi akhirihi Yakni Qala Ma hiya illa Ma ru'ayta Ghayro'anni La ajidu fi nafsi Ghillan li ahadil Min al-muslimin Wa la aksiduhu ala khairin Aqtahu allahu iyahu Wa qala Abdullah ibn amr Hadihi allati Balaghat Bika Wahiyya allati La nutik Akhrajah ibn Ibn al-Mubarak Fi zuhil Amabad Fi nafsi Al-Hadis Kitabullah Wa khayro'al huda Huda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih Kepala seluruh mahasiswa Di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Di Sekolah Di Sekolah Di Sekolah Fala Bogor Ya Hari ini Adalah Semangat Baik kita lanjutkan Ini Saya awali dulu Sebenarnya Saya ingin berbicara Tentang metodologi Pengelitian Di awal Ini actually Ini adalah First Slide Ya Saya ingin bicara ini sedikit dulu Saya mungkin akan buat cepat Nanti baru yang keduanya Jadi Kita akan bicara tentang Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam Ya Saya awali dengan firma Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nur Ayat ke-35 Ini kayaknya para usah Sering baca ini Tapi Saya ingin menggunakan Tafsir bil-ilmi Ya dimana Makna Nurun Al-Nur Cahaya Di atas cahaya Itu sejatinya Adalah tujuan Dari Metode Penelitian Ya Jadi ketika Ditanya Ya Ketika ditanya Ya Meneliti itu Tujuannya itu Untuk apa Ya Tujuan dari penelitian itu Adalah mendapatkan Ilmu pengetahuan Mendapatkan Kebenaran Sehingga Dalam perspektif Islam Kebenaran yang sejatinya Ya Adalah Al-Hakumirrab Di kafalat Secara spesifik Itu adalah Nurun Al-Nur Cahaya Di atas Bagaimana kita Mendapatkan Bagaimana kita Menemukan Cahaya Yang cahaya itu Berat Di Atas Cahaya Lainnya Nah Dari sini kemudian Kita Anur 35 ini Untuk Anur yang paling nyampuk Sama Dokter Darina doang Yang lain Apa ya Oke Beda gitu Dokter Siapa nih Ya Yang berlainnya nih Kita Menyukur dulu ya Oh Berarti Bisa minta bantuan Pak ini Kayaknya ya Bisa minta bantuan Pak Istad Ali Imran nih Biasanya nih Mungkin nanti ya Oke Jadi nanti agar Boleh Baik kita lanjutkan Jadi ketika kita Mata kuliah kita Dalam metodologi penelitian Ilmu tentang Metode penelitian Atau cara Untuk memperoleh Atau cara Dalam meneliti Untuk memperoleh Kebenaran Ilmu pengetahuan Mencari solusi Dan rekomendasi Maka Anur 35 Ini menjadi Dasar Untuk kita mendapatkan Ya Nurun Alenur Cahaya Di atas cahaya Kemudian sebuah riwayat Ini cukup panjang ya Ini sebenarnya Satu riwayat Yang dalam konteks Metodologi penelitian Ini adalah terkait Dengan Metode Namanya itu Etnografi Ya Dimana Ya Ketika nabi Dan para sahabatnya itu Sedang duduk-duduk Ya tiba-tiba Nabi bersabda Dia mengatakan Ya akan lewat Ya di depan kalian itu Seorang laki-laki Dari penduduk surga Ya padahal orangnya Masih hidup Langsung bilang itu adalah Penduduk surga Ya padahal beliau itu adalah As-soddikul masduk Sampai Tiga kali Gitu ya Jadi beliau itu Menyebutkan tiga kali Ya bahwa Akan ada Akan lewat Seorang laki-laki Dari ahli surga Nah maka kemudian Ya Salah satu dari sahabat nabi Yaitu Abdullah bin Amr Itu penasaran Ya sehingga Melakukan riset Penelitian Cari Ini kayak gimana sih Orang penduduk surga itu Ya laki-laki penduduk surga itu Seperti apa sih Nah maka kemudian Ya Abdullah bin Amr ini Menginap selama Tiga hari Ya tiga malam Lebih tepatnya Di rumah Laki-laki tersebut Nah tapi ternyata Ketika di rumahnya Ya Ya laki-laki itu Seperti biasa Kemudian Soum Puasa Ya mungkin Ada Bagaimanapun Tidak ada yang istimewa Ya Sehingga kemudian Apa Mengatakan Ya akhirnya Abdullah bin Amr itu Awalnya kan hanya Kalau bahasa Metode penelitian ini Masih Observasi Nah setelah Observasi ternyata Tidak mendapatkan Kebenaran Akhirnya melakukan Interview Ya interview Deep interview Gitu ya Nah Tadi laki-laki itu Apa Oleh beliau Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tersebut sebagai Ahli surga Maka Ketika tidak mendapatkan Apa-apa Abdullah itu mengatakan Innahu Lam yakumbaini Wabainawalidi Yakni Ghadab Walahajr Walakin Nisamiktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakululaka Salasan Marat Ya Ya Maka kemudian Laki-laki itu juga Mengatakan Saya biasa aja Tidak ada yang istimewa Dari saya Gitu ya Oh berarti Tidak dapat Berarti ini Metode Tidak dapat Data nih Abdullah bin Amr bin As Ini Dia tidak dapat Gitu ya Saya biasa Laki-laki biasa Gitu ya Tapi kemudian Laki-laki itu mengatakan Ya Ini yang paling penting Dikatakan itu apa Bahwasannya Saya ya Seperti umat Islam lainnya Ibadah Sebagainya Tapi Ya Dalam hati saya itu Tidak pernah Ada rasa Dengki Rasa syirik Rasa iri Kepada orang lain Dan saya tidak pernah Merasa hasad Dengan Orang lain Yang diberikan Kenikmatan Nah Seperti itu Jadi Kemudian Abdullah bin Amr Mengatakan Ini yang menjadikan Engkau itu Sebagai Ini yang Susah Dipraktekan Nah berarti Akhirnya Datanya ketemu Tuh Dengan pendekatan Etnografi Ya Fenomenologi juga Ternyata Salah satu dari Ciri Ahlu Surga Ini sabda beliau ya Nabi Solosak Masuk yang selalu benar Dan benarkan Ya bahwasannya Min Ahlijannah Adalah apa Seorang Laki-laki Ataupun perempuan Yang hatinya itu Bersih Tidak pernah ada Hasad Kepada Kenikmatan Yang ada pada orang lain Kemudian juga Tidak pernah Memikirkan Ya Tidak pernah memikirkan Hal-hal negatif Tentang Orang lain Nghillalli Ahadiminal Muslimi Apa tadi Libur Oke Energi bagi kita Untuk menerima Sebuah Penelitian Nah Kenapa Kita melakukan penelitian Jawabannya itu adalah Karena pengembangan Dari ilmu pengetahuan Itu menjadi Sebuah Penisah Untuk mendapatkan penelitian Dan pengembangan Maka harus Menggunakan Metode Nah saya ulang lagi nih Boleh di Masih ngobrol ya Ini mungkin Tidak sengaja Biasanya Nah Kemudian Jadi Saya ulang lagi Jadi begini Pengembangan Dari ilmu pengetahuan Dari ilmu pengetahuan Itu harus dikembangkan Mungkin gak ini Gak ngeliat ini ya Gak sama dengan ini Biasa ya Oke lanjut Oh saya minta bantuan Pak Ustaz Ali Imran nih Untuk make Kohos Jadi Kohos ya nanti Mungkin yang bersuara Mungkin karena gak sengaja Kita Usnudon Tadi kan kita udah belajar Hadisnya Kita gak ada Khasat untuk Kau muslim Baik Kita lanjutkan Pengembangan Ilmu pengetahuan Adalah sebuah Kenisayaan Cara untuk Mengembangkannya Adalah dengan Penelitian Dengan Metode Penelitian Sementara Penguasaan Metode Penelitian Itu menjadi Sebuah Kenisayaan Kemudian Mahasiswa Atau dosen Memiliki Kewajiban Untuk melakukan Penelitian Nanti skripsi Tesis Disertasi Mahasiswa Nah Pemahaman yang Masih Mungkin kurang Dalam Pelaksanaan Penelitian Nanti menganggap Buat skripsi itu Beban Tesis Beban Dan sebagainya And The big question In our Subject How about Islamic paradigm In Riset Also Maybe Include Usilfiq Makasih And other Islamic studies Nah Kita Kita akan Belajar Ini Jadi Buna Sekalian Kalau Kita Belajar Metodologi Penelitian Sejatinya Kita Belajar Tentang Bagaimana Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Bagaimana Kita itu Bisa Memperoleh Sebuah Solusi Dan Juga Mengidentifikasi Awalnya Kemudian Dengan Metode Penelitian Yang Yang Tepat Tentu Saja Ini Ada Data Bagaimana Peneliti Di Indonesia Dan Di Dunia Indonesia Itu Cuma 90 Per 1 Juta Penduduk Bandingkan Dengan Singapura Yang 6.658 Per 1 Juta Penduduk Tiongkok Itu 120 Per 1 Juta Penduduk Penelitinya Ya Penelitinya Kemudian India Itu 160 Korea Itu 5.900 Jadi Sangat luar biasa Sekali Indonesia Penelitinya Aduh Kayaknya Kurang sekali Padahal Nanti Dosen Guru Harus Meneliti Nah Publikasi Kita bisa Lihat Bagaimana Indonesia Itu Hanya Pertahunnya Rata-rata Itu 6.260 Riset Sementara Singapura Itu 18.000 Ya 300 Lipat Untuk Riset Ya Kemudian Thailand Sampai 12.000 Riset Per Tahun Ya Ini Publikasinya Nah Kemudian Permasalahannya Adalah Dari Tadi Ya Dari Tadi Artinya Indonesia Yang Peneliti Kemudian Budaya Meneliti Itu Kurang Itu Pun Juga Dibatasi Oleh Apa Fenomena Dimana Muncul Misalnya Liberalisme Kebebasan Berekspresi Dan Juga Taklit Dengan Western Paradigm Kemudian Juga Ada Sekularisme Yang Memisahkan Agama Dengan Dunia Soalnya Agama Itu Hanya Ritual Ada Juga Sinkritism Pragmatism Pragmatism Ini Udahlah Meneliti Yang Penting Lulus S1 Atau Dosen Kadang Yang Penting Salah Saya Kewajiban Ini Sayang Sekali Liberalism Sekularism Sinkritism Pragmatism Atau Mungkin Skeptisism Aduh Bikin Skeses Susah Banget Penelitian Susah Banget Ngomongin Apa Gak Jelas Jadi Dari Yang Sedikit Itu Ternyata Kita Penelitian Masih Kurang Maka Dicari Para Peneliti Mahasiswa Dosen Yang Memiliki Kemampuan Untuk Meneliti Tetapi Memiliki Belief Yang Kokoh Serta Memiliki Amal Yang Baik Tentu Saja Di Pertemuan Yang Kedua Kita Bicara Tentang Paradigm Of Riset Kita Belajar Bicara Tentang Paradigma Penelitian Jadi Bagaimana Penelitian Itu Ternyata Dia Bukan Hanya Bicara Tentang Istilahnya Melakukan Menyelesaikan Kuliah Atau Melakukan Penelitian Tidak Setiap Penelitian Itu Selalu Selalu Dan Selalu Didasari Kepada Sebuah Paradigma Penelitian Udah Lihat kan KRS Kita RPS Lagi RPS Jadi RPS Kita Di Pertemuan Yang Kedua Itu Paradigma Penelitian Nah Ini Yang Kita Pelajari Tentang Paradigma Penelitian Nanti Ini Sudah Saya Share Di Di Kampus Di Google Classroom Sudah Ada Tapi Kita Di Kampus Kita Di Kampus Nah Jadi Paradigma Itu Minimal Ada Positivism Ada Konstruktivism Ada Pragmatism Ada Subjektivism Ada Kritisism Jadi Kalau pakai Isma Itu Biasanya Ideologi Atau Pemikiran Isma Nah And As A Muslim Of Course We Talk About Islamic Paradigm In Riset Jadi Kalau Kita Petakan Ini Ada Dua Ada Tiga Ada Post Positivism Mulai Dari Positivism Positivistic Dari Post Positivistic Kemudian Post Positivism Kemudian Baru Islamic Riset Atau Islamic Approach Saya Menyebutnya Nah Jadi Ini Mungkin Alhamdulillah Kita Bisa Kuliah Di S.T.I. S.T.I. Mungkin Di Beberapa Kampus Lain Ketika Bicara Penelitian Yaudah Penelitian Sains Saja Sama Seperti Belajar Biologi Yaudah Biologi Aja Nggak Ada Kaitan Dengan Agama Belajar Belajar Matematika Yaudah Matematika Aja Belajar Metodologi Penelitian Yaudah Metodologi Penelitian Aja Apa Hubungannya Dengan Agama Apa Hubungannya Dengan Islam Oh No Jadi Selalu Ada Karena Islam itu So Kita Akan Bicara Tentang Itu Juga Nah Kemarin Kita Belahas Ini Jadi Metode Is A Prosedur Teknik Or Why Of Doing Something Especially In Accordance With A Divinity Plain Plain Jadi Pesawat Jadi Metode Itu Prosedur Teknik Cara Atau Jalan Untuk Melakukan Sesuatu Khusususnya Terkait Dengan Hal Hal Yang Direncanakan But Metodology Is A Set Of System Of Method Prinsiple And Rules Of Regulating Given Discipline Nah So Different Between Method And Methodology We Was Studied Last Week Ya I Hope All Of You Remember Oke Kita Lanjut Jadi Kita Kita Bahasa Metode Dengan Metodologi Ya Mata Kuliah Kita Kalau Tulis Metodologi Berarti Ilmu Tentang Metode Tapi Kita Belajar Juga Tentang Metode Oke Bicara Tentang Metode Penelitian Kalau Penelitian Itu Kadang Bisa Menggunakan Istilahnya Itu adalah Riset Ya Itu adalah Istilahnya Apa Untuk Untuk Kata Apa ya Namanya Serapan Ya Kata Serapan Ya Oke Nah Ini adalah Metode Penelitian Jadi Mulai dari tadi Metode Meta Ya Metode Metodos Meta Dan Hodos Meta Itu Melalui Hodos Itu Jalan Jalan Yang Dilalui Ya Sementara KBBI Menyebutkan Metode Adalah Cara Yang Teratur Dan Berpikir Atau Terpikir Baik-baik Untuk Mencapai Maksudnya Sementara Research From Re-ensured So Berarti Mencari Kembali Ya Mencari Kembali Artinya Mencari Sebuah Kebenaran Yang Mungkin Sebelumnya Sudah Dilakukan Tetapi Dengan Cara-cara Yang Baru Bisa Mencari Kembali Oke Metode Penelitian Berarti Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Yang Dilakukan Secara Sistematis Dan Objektif Untuk Memecahkan Suatu Persoalan Atau Menguji Suatu Hipotesis Untuk Mengembangkan Prinsip-prinsip Umum Jadi Penelitian Pemeriksaan Yang Diteliti Dengan Penyelitikan Oke Penelitian Ini cukup Banyak Saya rasa Ini Nanti Bagi dibaca Nanti Saya sharekan Bebas Ini Banyak Ini Penelitian Menurut Pakar Saya ambil Satu Saja Ya Menyebutkan Bahwa Penelitian Adalah Sesuai Dengan Tujuannya Penelitian Didefinikan Sebagai Usaha Menemukan Mengembangkan Menguji Kebenaran Suatu Pengetahuan Makanya Saya bilang Mata kuliah Ini Ya Mesti Harus Tahu Ya Bukan Hanya Puli Bahkan Masyarakat Umum Pasti Dia akan Mencari Sebuah Kebenaran Bagaimana Caranya Itulah Metode Melitian Oke Saya ambil Dari Belajar Semper Satu Tahun Dengan Prof. Sugiono Belum Mengatakan Bahwa metode penelitian Suatu Cara Atau Proses Ilmiah Dengan Tujuan Memperoleh Data Dengan Kegunaan Dan Tujuan Tertentu Kita Kemarin Sudah Bicara Tentang Ilmiah Alamiah Dan Ilahiyah Ini Nanti Definisi Definisi Yang Lainnya Boleh Dibaca Cukup Banyak Kalau Kita Bicara Tentang Penelitian Saat Ini Maka Kita Mengenal Ada Yang Sifatnya Itu Adalah Kuantitatif Berarti Dia Adalah Dengan Statistik Dengan Paradigma Positivisme Atau Positivistik Saya Lebih Senang Pakai Isma Positivisme Kedepan Nah Sementara Kualitatif Adalah Penelitian Dengan Paradigma Post-Positivisme Dengan Fenomenologi Salah Satunya Sebagai Cara Untuk Memperoleh Kebenaran Nah Yang Berikutnya Nanti Ada Gabungan Antara Kuantitatif Dengan Kualitatif Menjadi Kuantilatif Or Mixed Method Nanti Ada Explanatory Sequential Ada Exploratory Sequential Ada Embedded Ada Concurrent Dari Riset Eh Mudah-mudahan Paham Ya Ininya Nanti Kalau Enggak Paham Boleh Tanya Artinya Jadi Gini Untuk Mencari Sebuah Kebenaran Data Maka Dilakukan Banyak Pendekatan Multi Approach Bisa Kuantitatif Bisa Kualitatif Bisa Mixed Method And Then What Is The Places For Islamic Research Approach Is A Big Question Kita Lanjut Itu Tari Kuantitatif Nah Saya Ulang Jadi Sebenarnya Kalau Berdasarkan Kronologi Mestinya Dia Kuantitatif Dulu Jadi Kuantitatif Tapi Gak Bapak Kita Kualitatif Karena Kuantitatif Itu Belajar Juga Kepada Dr. Zainal Kayaknya Terkait Dengan Penggunaan Statistik Kemudian Kemudian Juga Instal SPSS Semuanya Gampang Kalau Dikelajari Saya Bicara Tentang Kualitatif Jadi Metode Kualitatif Itu Adalah Penelitian Yang Temuannya Tidak Diperoleh Melalui Prosedur Statistik Atau Bentuk Hitungan Yang Lainnya Nah Gitu Jadi Kalau Meneliti Berarti Mencari Sebuah Kebenaran Menguji Sebuah Hipotesis Kemudian Mencari Solusi Rekomendasi Kesimpulan Dan Sebagainya Jadi Kita Akan Luaskan Tentang Metode Penelitian Ini Ini Adalah Metode Penelitian Kualitatif Jadi Kalau Bisa Dikatakan Metode Penelitian Kualitatif Adalah Metode Penelitian Yang Menggunakan Kalau Tadi Yang Tidak Menggunakan Statistik Boleh Atau Yang Menggunakan Fenomena Fakta Realita Sebagai Data Dalam Penelitian Yang Nantinya Akan Dianalisis Menggunakan Triangulasi Menggunakan Misalnya Konten Analisis Menggunakan Fenomenologi Menggunakan Etnografi Menggunakan Mungkin Historical Approach Menggunakan Grounded Theory And Other Metodologies Banyak Sekali Kalau Dikualitatif Jadi Kalau Dikualitatif Mungkin Hanya Satu Itu saja Walaupun Banyak Dikualitatif Ada Beberapa Ada Hubungan Ada Korelasi Sebab Akibat Tapi Kalau Dikualitatif Banyak Kenapa Karena Kualitatif Ini Dia Meneliti Di Ilmu Sosial Ya Ilmu Sosial Ya Jadi Mata Saja Tidak Bisa Membuktikan Ya Panca Indra Kalau Ingat Kita Kemarin Terdih Surat Takasur Ya Ada Ilmul Yakin Ada Ainul Yakin Ada Hakul Yakin Ya Itu Adalah Teori Metodologi Ilmu Dalam Islam Baik Kemudian Ya Kenapa Harus Kualitatif Jadi Kalau Kualitatif Tadi kan Di Mata Kuliah Statistik Tapi Nanti Kita Fokus ke Kualitatif Ya Jadi Kenapa Harus Kualitatif Ya Jawabannya Adalah Karena Objek Penelitian Artinya Apa Saya Ingin Meneliti Misalnya Tentang Bagaimana Sebenarnya Pendidikan Anak Usia Dini Ya Menurut Misalnya Imam Syafi'i Misalnya Atau Mungkin Kalau Tokoh-tokohnya Itu Adalah Abu Hanifah Misalnya Atau Mungkin Di Al-Quran Misalnya Atau Mungkin Dihadis Misalnya Jadi Gak Bisa Pake Kualitas Gak Bisa Atau Mungkin Saya Ingin Meneliti Tentang Pendidikan Dari Orang-orang Besar Gitu Ya Biasanya Historikal Atau Mungkin Ada Dengan Case Tadi Juga Bisa Juga Gimana Siku Bisa Melahirkan Misalnya Tokoh Yang Luar Biasa Dia Juga Kualitatif Atau Mungkin Kita Pengen Meneliti Tentang Sebenarnya Mungkin Ya Kalau Ada Fenomena Kenakalan Remaja Itu Sebabnya Apa Si Nah Kalau Kenakalan Remaja Sebabnya Apa Yaitu Bisa Pake Kualitatif Bisa Juga Pake Kualitatif Tinggal Nanti Fokusnya Dimana Jadi Objek Penelitiannya Mengharuskan Adanya Kualitatif Sifat Penelitian Yang Fokus Pada Kualitas Jadi Gampang Kualitatif Ingatnya Itu Kualitas Kualitatif Berarti Jumlah Atau Angka Kenapa Bedanya Nanti Kalau Kualitatif Dia Satu Orang Bisa Dikeliti Tapi Kalau Kualitatif Satu Orang Apakah Bisa Mewakili Dari Orang Yang Lainnya Nah Itu Dijawab Dulu Paradigmanya Tadi Adalah Post Positivisme Nanti Kita Bicara Tentang Post Positivisme Sebenarnya Nah Peneliti Ada Juga Yang Tari Pragmatis Peneliti Tidak Menguasai Statistik Atau Mencari Makna Objektif Dan Bersifat Subjektif Misalnya Ini Mohon maaf Ini Agak sedikit Menyinggung ke Keluarga Ini Misalnya Ini Penelitian Saya ingin Tahu Kenapa Misalnya Beberapa Keluarga Misalnya Anak-anak Ada Yang Soleh Nurut Tapi Ada Juga Anaknya Bukan Bandel Pokoknya Banyak Melakukan Penyimpangan Misalnya Atau Mungkin Ini Banyak Anak-anak Yang Mohon maaf Misalnya Dari Keluarga Yang Poligami Misalnya Agak Berbeda Atau Mungkin Kita Ingin Tahu Kenapa Orang Itu Mau Nambah Para Suami Ini Penelitian 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 Itu Memang Mengharuskan Kenapa Terutama Nanti Yang saya Bilang Sosial Sains Itu Mesti Harus Melakukan Kualitatif Makanya Mau Nelitian Tentang Apa Mau Ingin Tahu Tentang Apa Sebenarnya Yang Paling Banyak Kalau Manusia Pasti Kualitatif Kualitatif Itu Ada Yang Eksperimen Kemudian Paradigma Kualitatif Itu Sifatnya Itu Naturalistic Paradigm Naturalistic Paradigm Paradigma Alamiah Yang Paradigma Alamiah Bersumber Dari Pandangan Fenomenologis Dulu Saya pernah Cerita Belum Jadi Ada Kisah Ketika Orang-orang Belanda Menjajah Indonesia Kemudian Ada Tentara Itu Dia Berjalan Kemudian Melewati Sebuah Sungai Ketika Orang Belanda Ini Melewati Sebuah Sungai Ternyata Dia Lihat Di Sungai Ada Seorang Perempuan Ada Seorang Perempuan Kemudian Apa Yang Dilakukan Perempuan Itu Jadi Orang Belanda Ngelihat Kemudian Apa Dia Komentar Begini Ini Perempuan Apa Ya Gila Apa Ya Masa Mau Memecahkan Batu Pakai Kain Gitu 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 Batunya Dipukul Pukul Pakai Kain Gitu Nah Itu Kan Lihat Fenomenanya Padahal Maaf Kernyusek Padahal Lagi Nyuci Lagi Memecahkan Batu Lagi Nah Karena Lihatnya Maknanya Bukan Seperti Itu Artinya Bahwa Oh Ternyata Makna Yang Dicari Tadi Tidak Seperti Yang Kita Lihat Sama Juga Misalnya Saya Kadang Dulu Awal Berpikir Misalnya Ketika Masyarakat Mulai Dari Misalnya Di Lampung Perempuan Perempuan Pergi Keladang Nyangkul Kemudian Ke Banten Perempuan Di Ladan Sama Anaknya Bahkan Anaknya Baru Satu Bulan Sudah Keladang Fakta Ini Ada Kita Di Bali Misalnya Di Lombok Perempuan Bekerja Mereka Keladang Kayaknya Kasian Itu adalah Subjektifitas Kita Padahal Secara Makna Justru Mereka Happy Senang Karena Seperti itu Sama Juga Mungkin Kalau Di Beberapa Fenomena Seorang Ibu Kuliah S1 S2 Kemudian Ternyata Dia menjadi Ibu rumah Tangga Ngurus Siapa Anak 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 Kasihan Banget Di Lirinya Seperti Itu Kuliah Tinggi Tinggi Cuma Ngurus Anak Itu Subjektifitas Kita Bener Enggak Belum Tentu Karena Kalau Bisa Jadi Menurut Ibu Itu Saya Bap Enggak Saya Kuliah S2 Kemudian Saya Bisa Ngajarkan Anak Anak Saya Coba Kalau Saya Kuliah S1 Mungkin Enggak Paham Tentang Teori Pendidikan Anak Dan Lain Sebagainya Sama Juga Mungkin Kalau Tadi Yang Ternyata Dia Kerja Kemudian Ternyata Anak Itu Dibesarkan Diasu Oleh Khodimah Yang Mohon Maaf Misalnya Isi Pendidikan Kurang Ya Rugi Anak Anak Kita Dididik Yang Keseharianya Lebih Dari Empat Jam Bersama Mungkin Khodimah Atau Yang Lain Nah Itu Paradigmanya Kalau Yang Kuantitatif Itu Kan Dinamai Scientific Paradigm Jadi Paradigma Keilmuan Yang Disebut Dengan Paradigma Ilmiah Sumbernya Adalah Positivisme Yang Memastikan Bahwa Sebuah Kebenaran Itu Selalu Pasti Dan Bisa Diukur Oleh Angka Numbers Kita Tahu Panasnya Api Itu Seberapa Panasnya Kemudian Juga Badan Kita Hangat Kita Bisa Ukur Dengan Termometer Berapa Hangatnya Panasnya Kemudian Sampai Tingkat Kepedasan Itu Juga Bisa Diukur Ini Pedasnya Level Berapa Kemudian Juga Mungkin Bagaimana Misalnya Air Ukuran PH Itu Itu Bisa Diukur Itulah Pengetahuan Atau Ilmu Yang Muncul Dari Paradigma Disebut Paradigma Positivisme Dengan Kuantitatif Jadi Disini Ada Dua Kita Menemukan Bagaimana Ilmu Pengetahuan Itu Dibangun Berdasarkan Berbagai Paradigma Yang Ada Di Dunia Ini Nah Ini Kualitatif Yang Sebut dengan Kualitatif Ini Kayaknya Nanti Kita Bicara Tentang Langsung Selepas Paradigma Ini Paradigma Penelitian Paradigma Itu Apa Paradigma Itu Adalah Cara Berfikir Sudut Pandang Perspektif Dan Juga World View Cara Kita Memandang Dunia Misalnya Kalau Perspektif Paradigma Islam Adunia Mata Ulhurur Adunia Zinah Itu berarti Paradigmanya Islam Paradigmanya Positivisme Tadi Realitas Dan Kebenaran Dari Suatu Fenomena Itu Bersifat Tunggal Dapat Diukur Menggunakan Instrumen Yang Valid Dan Reliable Nanti Kalau Belajar Statistik Pasti Harus Valid Dan Reliable Nah Itu Positivisme Sementara Konstruktivisme Atau Kita Lancat Dulu Positivisme Itu Bagian Pengembangan Dari Kualitatif Jadi Kebenaran Itu Atau Tidak Ada Realitas Ataupun Kebenaran Tunggal Realitas Sosial Diinterpretasi Oleh Individu Maupun Kelompok Sehingga Hasil Yang Dapat Atau Didapat Akan Diberada Jadi Beda-beda Biasanya Memang Budaya Biasanya Mungkin Kalau Orang tua Kita Yang Usianya Empat Bulan Senang Punya Anak Banyak Empat Tiga Empat Lima Tapi Kalau Anak Sekarang Diterima Punya Anak Berapa Cukup Bahkan Muncul Karena Ngurus Anak Lumayan Itu Adalah Bagian Dari Sebuah Fenomena Post Positivisme Ini Beberapa Tokoh Filsufnya Thomas Kuhn Filsuf Frankfurt Filsuf Kark R. Pop Nah Argumentasinya Adalah Perbedaan Ilmu Alam Dan Juga Manusia Jadi Gini Kalau Apa Ya Kalau Sains Itu Biasanya Adalah Ilmu Eksat Biasanya Walaupun Akhirnya Apa Tadi Kuantitatif Positivisme Akhirnya Masuk ke Ilmu Ekonomi Masuk ke Ilmu Pendidikan Dan Lain Sebagainya Tapi Pada Dasarnya Bahwa Ilmu Alam Eksat Itu Memang Dia Adalah Kuantitatif Ketika Bicara Tentang Tindakan Manusia Yang Tidak Bisa Diprediksi Kita Ingin Tahu Tentang Kenapa Di Jepang Banyak Orang Bunuh Diri Itu Penelitian Mungkin Kita Bisa Baca Jurnal Tapi Itu Bukan First References Bukan Bukan Sumber Utama Kalau Kita Ingin Tahu Kenapa Di Jepang Banyak Terjadi Bunuh Diri Atau Mungkin Kenapa Sekarang Itu Remaja Itu Cenderung Mereka Menikah Di atas Usia 25 Misalnya Di perkotaan Terutama Nah Itu Pokoknya Meneliti Tentang Manusia Itulah Yang Kemudian Menjadi Hal Pokok Dalam Post Positivisme Ontologinya Kita dulu Belajar Filsafat Itu Ada Ontologi Ontologinya Critical Realism Dan Triangulasi Member Check Tadi Saya Sebutkan Kemudian Juga Ada Grounded Theory Sekarang Ada Netnography Dan Lain Sobat Nah Ini Yang Dibahas Asumsi Dasarnya Apa Tadi Kita Ngomongin Tentang Nanti Kalau Enggak Paham Boleh Tanya Jadi Hari Ini Kita Bicara Tentang Paradigma Dari Positivisme Jadi Penelitian Yang Dilakukan Oleh Semua Peneliti Itu Tidak Lepas Dari Yang Namanya Paradigma Cara Berpikir Cara Melihat Dunia World View Jadi Kalau Asumsinya Post Positivisme Maka Fakta Itu Tidak Bebas Nilai Melainkan Bermuatan Teori Jadi Tidak Ada Yang Netral Yang Bebas Semuanya Mengandung Value Mengandung Nilai Kemudian Valibilitas Atau Valibility Teori Artinya Tidak Satupun Teori Yang Dapat Sepenuhnya Dijelaskan Dengan Bukti Empiris Karena Bisa Jadi Bukti Empiris Berikutnya Menunjukkan Fakta Yang Anomali Atau Bertentang Fakta Tidak Bebas Melainkan Penuh Dengan Nilai Penuh Dengan Value Kenapa Kemudian Post Positivisme Itu Muncul Karena Bicara Tentang Manusia Kenapa Manusia Itu Misalnya Kita Kasih Contoh Riset Kenapa Palestina Dengan Israel Terus Perang Terus Perang Karena Mungkin Sekarang Ukraina Rusia Misalnya Padahal Perang Jadi Nyawa Itu Tidak Ada Harganya Sudah Berapa Ribu Orang Yang Meninggal Mungkin Jutaan Meninggal Kenapa Manusia Jahat Membunuh Alasannya Apakah Mungkin Agama Apakah Mungkin Kekuasaan Apakah Mungkin Politis Dan Mungkin Mungkin Juga Ras Ada Juga Ras Sampai Sekarang Diskriminasi Masih Selalu Ada Bahkan Kita Sendiri Sering Melakukan Diskriminasi Diskriminasi Menurut Kita Benar 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 Kemarin Saya Masuk Kelas 5B Kemudian Saya Survei Karena Masih Mahasiswa Reguler Jadi Saya Survei Surveinya Simpel Gini Saya Tanya Ke Mahasiswi Dulu Saya Tanya Kalau Nanti Menikah Pasangan Dari Suku Apa Yang Paling Tidak Disukai Ini Asumsi Jadi Kalau Mumpamanya Mau Menikah Nanti Suku Dari Mana Yang Paling Tidak Suka Paling Dihindari Jawabannya Ada Yang Medan Ada Yang Makassar Ada Yang Jawa Ada Yang Betawi Betawi Cuma Satu Dua Orang Saya Belum Resetkan Lanjut Lagi Kenapa Misalnya Suku Medan Batak Bukis Makassar Mereka Tidak Suka Berarti Konstruk Dari Cara Berpikir Mereka Sudah Terbangun Baik Oleh Lingkungannya Keluarganya Ataupun Juga Media Kenapa Stigma Stigma Itu Benar Karena Kalau Di Medan Banyak Orang Jawa Di Sana Artinya Stigmanya Orang Medan Kasar Orang Batak Kasar Orang Dayak Kasar Mungkin Orang Timur Padahal Itu Stigma Penelitian Itu Harus Cari Atau Mungkin Yang Bogor Saya Selalu Bantah Dari Sisi Teori Linguistik Bahasa Sunda Anudi Bogor Badak Kasar Nah Saya Katakan Tidak Sebelum Itu Berdasarkan Teori Bahasa Linguistik Sunda Justru Yang Sunda Bogor Apalagi Jasing Itu Yang Asli Sama Juga Kalau Di Wilayah Jawa Selatan Ini Bukan Bela Bela Suku Bukan Berdasarkan Beberapa Risa Justru Aslinya Jawa Banyumas Burbaling Banyang Negara Tegal Berbes Itu Ketika Dini Jogja Justru Bahasa Lemes Halus Itu Adalah Hasil Dari Penjajahan Ini Perlu Riset Saya Baca Dari Satu Buku Tentang Linguistik Bahasa Nah Balik lagi Ke Bogor Jadi Saya Katakan Tidak Ada Teori Tentang Bahasanya Bahasa Sunda Kasar Enggak Tidak Seperti Itu Cuman Stigma Mereka Saja Yang Ada Di Bandung Mungkin Cianjur Sukabumi Atau Mungkin Juga Priangan Timur Dimana Kasih Daruk Ciamis Seperti Jadi Kita Dalam Penelitian Membedakan Antara Asumsi Antara Stigma Dengan Sebuah Kebenaran Sayangnya Stigma Ini Sering Muncul Sehingga Kemudian Banyak Diikuti Masyarakat Dan Itulah Objek Salah Satunya Dari Penelitian Kualitatif Nah Itu Ini Panjang Ini Selain Saya Ada 69 Saya Sudah Kirim Kemarin Ini Di Pengantar Sebenarnya Di Pengantar Dari Mata Kuliah Kita Jadi Kuliah Mata Kuliah Metode Laki Penelitian Sangat Asik Sangat Menyenangkan Dan Sangat Bikin Kita Oh Ya Bisa Ternyata Bisa Dijadikan Pengetahuan Jadi Bukan Hanya Istilahnya Kuliah Saja Tidak Tapi Kita Belajar Tentang Kehidupan Sampai Isu-isu Misalnya Terkait Dengan Tentang Apa Tuh Tentang Nasab Misalnya Tentang Nasab Misalnya Nah Yaudah Kalau tentang Nasab Biar Tentang Nasab Yang Betul Dibuat Risetnya Nah Sehingga Masyarakat Tidak Bingung Nah Seperti Itu Ini kan Banyak Dipolitisir Dan lain Sebagainya Nah Pentingnya Mata kuliah kita Ini Metodologi Penelitian Oke Ya Saya masih ada satu lagi Sebenarnya Tapi Kebetulan Saya punya Ini adik Ternyata Di jadwal Itu Agak Sedikit Bentrok Ini Terutama Dua pekan Sekali Ternyata Tadi Saya lihat Ada jadwal Di Ekonomi Syariah Tadi Setengah Dua Tapi Sampai Jampai Tiga Tapi Tidak Apa Karena Kita Ini Nanti Saya Bagilah Karena Mungkin Nanti Next Kalau Untuk Pekan Besok Tidak Ada Masalah Hanya Dua Pekan Sekali Nanti Kita Akan Atur Dengan Pak Ustadz Ali Imron Mana Ustadz Masya Allah Nih Terima kasih Ibu Lina Mariana Juga Ustadz Ahmad Rikman Pak Jainul Juga On Kamera Jadi Sepertinya Ustadz Ali Imron Pertemuan Kita Ini Nanti Kita Kita Tambahkan Mungkin Lihat Video Saya Juga Nanti Saya Akan Kirimkan Setelah Itu Nanti Mungkin Bisa Komentar Di Situ Dulu Karena Tadi Yang Pembahasan Sampai Selesai Sudah Lebih Dari Tiga Rekamannya Setelah Itu Kalau Untuk Pekan Besok Seperti Biasa Waalaikumsalam Wur'atuh Wur'atuh Mangga Kalabat Dianggah Senal Bisa Masih Indonesia Oke Setelah Tapi Kita Ada Yang Mau Nanya Boleh Juga Jadi Kebetulan Dua Pekan Sekali Saya Ada Jadwal Yang Di S1 Ekonomi Syariah Offline Jadi Nanti Saya Masuk Tapi Untuk Pekan Besok Tidak Ada Lagi Kita Seperti Biasa Lagi Mungkin Kita Jadwal Sekali Mungkin Sampai Jam 2 Tapi Nanti Saya Akan Kasih Challenge Atau Mungkin Melihat Video Yang Ada Di Youtube Saya Baik Masih Ada Waktu Pak Ustadz Alimran Sambil Nanti Saya Juga Mau Bagikan Biar Ada Learning Experience Gitu Ya Biar Ada Yang Mau Disampaikan Ada Yang Mau Disampaikan Pak Ustadz Alimran Sementara Belum Pak Tersen Tadi Sekarang Sampai 30 Menit Kedepan Saya Akan Share Untuk Mata Kuliah Saya Di Video Nama Kemudian Hadir Jadi Pak Hami Dulu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Dikumpulkan Dulu Setelah Itu Nanti Baru Kita Bisa Tambah Lagi Jelas Saya Saya Share Untuk Di Metode Penelitian Lebih Dari Pak Ali Pasangan Paling Kompak Suar Biasa Ini Ya Oke Sebentar Metode Penelitian Nanti Di Sini Aja Nanti Boleh Dikopi Paling Sini Ini yang mau kemana? Oh, ini disit.